Halo selamat sore sahabat soruya, kembali lagi bersama saya Aynon Maria dan juru kamera Nada Gabrilia. Sekarang kami sedang berada di Pola Buhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo. Seperti yang sahabat soruya saksikan, di belakang saya ada beberapa aktivitas dari warga Kota Palopo. Di sisi lain, di sore hari mereka menyisihkan waktunya untuk memancing. Banyak juga dari warga Kota Palopo yang menyisihkan waktunya untuk bersuap foto, jogging, bahkan untuk sekadar bersantai saja. Selain dari itu, banyak juga aktivitas dari masyarakat lainnya seperti digunakan untuk tempat belajar membawa kendaraan seperti roda empat yaitu mobil. Di sisi lain, kita juga bisa melihat aktivitas dari para nelayan yang merapatkan perahunya untuk ke dermaga untuk transaksi dari jual-beli ikan itu sendiri. Oke pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga Palopo pemancing yaitu Bapak Akbar. Ya Bapak Akbar. Nah bagaimana Pak, kenapa kita lebih memilih pelabuhan tanjung rugi Kota Palopo untuk menjadikan tempat pemancingan? Nah karena di sini sama teman-teman kumpul semua kalau sore, lantas ikannya makan. Kadang 10, kadang dibawanya. Terus, ini hasilnya kita jual atau kita makan? Ya kadang dijual, kadang dimakan. Adakah ajakan Pak untuk pemirsa sahabat soruya untuk datang memancing di sini? Ada, boleh-boleh. Sampai kan Om? Kami terima. Ayo sahabat soruya. Ayo sahabat soruya kita mancing di sini. Nah sahabat soruya, untuk sahabat soruya yang ingin memancing atau sekadar melepas panas di sore hari atau bahkan di hari weekend, Tanjung Renggit Kota Palopo menjadi salah satu solusinya. Saya Aynan Mardia dan jurukamera Nada Gabrilia mengabarkan langsung dari Tanjung Renggit Kota Palopo untuk Koran Soluya dan Soluya TV. Tanjung Renggit Kota Palopo